Pemerintah Kota Madiun berencana membangun tempat kuliner bernuansa kereta api Tempo dulu di seputar Jalan Bogowonto. Untuk merealisasikannya, Pemkot bekerjasama dengan PT KI Daub 7 dan PT Inka Persero. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan di Jalan Bogowonto dulu terdapat jalur kereta api tujuan Madiun Ponorogo namun saat ini non aktif. Karenanya, Pemkot bersama PT KI dan Inka menggali keberadaan rel tersebut dan ke depan akan ditumpangi kereta sebagai tempat kuliner baru. Kita akan dulu ada rel Madiun Ponorogo, sekarang hilang. Artinya rel ini yang ada di tengah kota punya KPI, kita kerjasama dengan KPI, dengan Inka. Rel ini akan ditumpangi kereta. Nah kereta itu nanti untuk kuliner. Untuk kuliner kerjasama dengan KPI, dengan Inka. Artinya tempat yang lama ini tidak dimanfaatkan, akan kita manfaatkan. Dan sejarah kendaris kota ini tidak hilang. Ini mengungkir sejarah. Nah yang berperan itu adalah KAI yang punya kereta Inka, yang punya daerah peminta-pemintaan. Nah itu kerjasama ini. Nah nanti kalau untuk UMKM di sini, insya Allah dengan pola yang tidak dimiliki oleh daerah lain, kerjasama tiga tadi, ya nanti akan saling memberikan manfaat. Manfaat dengan kerjasama dengan KAI, dengan Inka, dengan pemerintah daerah, dan ini pelayanan publik. Nah artinya masyarakat itu tahu Madiun dulu seperti itu. Vice Presiden PT KAI 27 Madiun, Hendra Wayono, mendukung program pemerintah kota untuk mendongkrak sektor ekonomi. Dirinya mengakui jalur kereta yang akan digunakan sebagai tempat kuliner, kondisinya sudah tidak aktif lagi, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan publik. Ya tentunya mendukung apa yang direncanakan oleh Pak Wali. Kami mendukung dari sisi pemilikan aset dan juga mungkin tadi kegiatan mengangkat jalur supaya bisa tambah lebih bagus. Tapi cara aturan boleh ya ini untuk kegiatan bukan jalur kereta api gitu? Sementara ini kan memang tidak aktif, jadi boleh saja kami usahakan. Dan tadi skema bagi aset. Direktur Pengembangan PT Inka Persero, Agung Sedayu mengatakan, modal kereta yang akan digunakan sebagai tempat kuliner, kemungkinan sama seperti yang ada di depan PT Inka, yakni kereta eksekutif stainless steel. Untuk menjadikan tempat kuliner, PT Inka setidaknya menyiapkan satu gerbong kereta eksekutif, dan tiga atau empat gerbong kereta flat car. Kalau kami itu menyiapkan satu gerbong kereta eksekutif, tiga atau empat gerbong kereta flat car, kereta yang dinaiki kontainer. Sehingga nanti belakangnya bisa dinaiki kontainer, atau dinaiki kereta yang bentuknya gunung. Tergantung nanti investornya sanggup nggak. Kalau investor nggak sanggup ya kontainer. Sementara. Tapi nanti kalau bisa dirubah menjadi kereta kayu yang gunung, kita akan bisa ganti. Itu kereta lama atau baru? Ya kereta lama sekarang sudah sepuluh semua. Kita memang terbangsa kereta baru yang akan kita coba, koles untuk penunjukkan Madiun masa lalunya. Pelaku UMKM dengan berbagai produk nantinya yang akan meramaikan lokasi kuliner itu. Di dalam program tersebut bakal menerapkan skema bagi hasil dengan UMKM bukan sewa. Kereswanto, JTV, Madiun.